Halo boys, apa kabar? Nah, di video kali ini gue bakal lanjutin konten One Passment The Strongest dan kita udah bisa gacha nih, Metal Knight dan kita akan lihat player-player Sultan di server Induk yang gacha nih bukan gue yang gacha ya karena tiket gue belum nyampe 180 dan gue juga gak punya karakter pendukung oke, sebelum itu gue ucapin makasih buat kalian yang udah support channel ini dengan cara subscribe dan buat kalian yang baru join atau baru nonton boleh dong support juga channel ini dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya nih dan pilih yang all agar kalian dapat notifikasi setiap video game baru yang gue upload oke, let's go boys nah, ini adalah player yang termasuk free player atau enggak ya karena dia tuh cuma punya 40 black ticket nih percaya sendiri sekali sih player ini dengan menggunakan 40 black ticket untuk mendapatkan Metal Knight anggap aja dia sama lah ya kayak kita free player karena kan dalam 1 kali event banner kita itu cuma bisa beli maksimal kan 36 ya kalau gak salah ya black ticket ya dan ini adalah gacha player ini yang ke-20 nih dan dia hanya masih mendapatkan SR lumayan sih dapetin SR kan dapetin sharknya kan ya bisa untuk naikin figurin tapi setiap kali dia gacha gitu kan karena fokus gue itu gagal gitu loh gagal fokus auto-cliat funnya itu loh gila 2.900 loh funnya itu boys dan dia dapetin sekarang Genos SR nih sama-sama high-tech sih sama si Metal Knight cuman ya ini bagian SR nya berarti kalau menurut gue bagian high-tech yang paling GG sekarang itu Metal Knight ya setelah itu mungkin Child Emperor kalau Child Emperor kan ada scorenya nih jadi gak bisa dibandingin sih antara Child Emperor dan Metal Knight dan sekarang dia dapetin golden ball nya dan sekarang dia nyoba untuk gacha Elite Recruit nih yang gacha ke-50 nya mungkin player ini gak niat kali ya untuk dapetin Metal Knight dia dapetinnya itu pengennya satu maki jangan-jangan tapi dia gak dapet SSR sama sekali dong dan sekarang dia wah auto-borong ini kayak boys dia beli 99 black ticket loh dengan menggunakan Rp21.000 fun apakah dia akan dapetin Metal Knight nya sekarang? oh dapet SSR boys tapi dapetnya Furi-Furi Prisoner dong kalau gue jadi player itu sih ya bersyukur lah ya karena player itu belum dapetin Furi-Furi Prisoner juga nih dan sekarang kita lihat Sultan yang lainnya nih Sultan ini sih punya black ticketnya banyak banget sumpah 232 black ticket loh barusan yang dia punya gila lebih dari 180 apakah dia akan langsung dapetinnya atau malah enggak gitu loh sampai 180 dia gak bakal dapet-dapet kita coba aja lihat boys dan dia masih gacha yang ke-30 nya hmm mesti dapetin yang SR oh ya tadi kan gue sempet nyobain kan ya yang bagian live class yang menu baru itu yang bagian ranking kan ternyata kita itu perangnya itu antar surfer boys dan yang gue kurang sukanya itu ternyata dia masih milih dari karakter yang kita miliki gitu loh gak kebuka semua karakter yang tersedia ada sih yang gratisan itu per minggu dan juga ada yang di bandit per minggu kayak tadi kalau gue punya itu kan super aloe itu yang di bandit gitu loh jadi tanker gue gak ada gitu parah banget dah cuman ya otomatis ya kalau kalian udah naikin ultra ultimate dari karakter kalian itu bakal enak banget tuh itu bakal kebawa ke live class jadi ya menurut gue sih kurang imbang juga ya kalau para sultan mah tetep bakal menang sih siapa tau yang kayak kolektor karakter kan itu bakal punya semua karakter termasuk limited karakter ini ya si metaknya dia juga bakal punya itu bakal jadi lebih gampang sih untuk di live class buat yang free player sih kalau punya atomic tatsumaki golden ball mungkin masih bisa bertahan lah ya cuman nanti pasti ada counternya itu ya gue aja belum punya nih tatsumaki atomic samurai belum punya dan player ini dapetin SSR nya nih metal knack akhirnya boy dan dia aktifin perk nya oh dia aktifin perk yang berhubungan semua dengan high tech nih gila BP player tuh gak salah gue liat tuh 3 jutaan loh wow dan dia udah gacha sebanyak 100 black ticket aja oh 100 black ticket bisa dapetin ya ternyata ya sekarang kita liat gacha dari player sultan selanjutnya gagal fokus gue sumpah itu gak salah tuh funnya tuh 30 ribu loh funnya itu wah parah banget boys 30 ribu dengan 300 black ticket masa gue ini jadi kelilipan sumpah ini bener-bener sultan sih nih yang player server induk nih server China gak ada obeng sini boys gila gila sultan arab jangan-jangan ini banyak banget loh dan dia udah gacha sekitar berapa tadi ya 40 black ticket kah gila tapi belum ada nyantol SSR sih yang player sebelumnya aja dia baru dapetin metal knack ini di gacha dia yang ke 100 hmm gue jadi tambah ragu gitu loh untuk gacha metal knack ini tapi balik lagi ya semua itu tergantung dari hoki kita masing-masing nih kalau misalnya 1 kali full bisa dapetin metal knack kan siapa yang tau kan atau cuma 10 kali gacha dapetin metal knack itu hoki banget sumpah dan dia dapetin maniak boys thank you to black hole nya dan dia dapetin sekarang SR nya Fubuki sebetulnya ya metal knack ini kalau kalian mau dapetin itu buat kalian yang punya line up kayak Datsumaki terus Atomic Samurai sama Golden Ball dan player ini dapetin yang karakter SSR tapi kabuto dong gue gila dia bakal dapetin metal knack loh lumayan kan 80 kali black ticket dapetin metal knack nah kalau kalian punya 3 karakter itu termasuk Cell Emperor sih lumayan worth it ya menurut gue ya kalau kalian yang mau gacha metal knack karena metal knack tuh kan dia menyerang seluruh musuh nih ke enam-enam musuhnya dan juga ada efek burn sama efek injuri itu bisa enak banget tuh kalau kalian gabungin dengan si Tatsumaki apalagi dengan Atomic wah beri banget tuh apalagi sama dengan Golden Ball boys kalau kalian pakai core nya Child Emperor tuh dan speed kalian tinggi tuh ibaratnya kan pembuka pertama itu anggap aja Child Emperor kan biar kasih berserb kan terus dilanjutin sama metal knack nih metal knack yang dapat energi dia pakai untuk ultimate nya terus dia serang Arya nih ke enam-enamnya terus dilanjutin sama Tatsumaki nih yang Arya juga terus masih dapat kritikal kan dilanjutin sama Atomic Samurai tuh Atomic Samurai kasih shatter pula udah injuri burning shatter penutupnya mungkin kalau masih hidup golden ball aja finishingnya itu auto win sih itu parah sih tuh boy sumpah kalau punya King sih apalagi aduh emang ya hero limited ini gak ada O-bank sumpah gue demennya itu yang metal knack tuh karena pasifnya itu loh kalau ada karakter injuri kan maksimal 3 attack nya itu nambah 30% loh ultimate nya nambah damage nya juga gila itu injuri terus lanjutin sama injuri yang Tatsumaki shatter nya Atomic golden ball shatter juga parah itu boys gak ada O-bank sumpah tapi tuh gear harus kenceng banget sih di arena speednya harus tinggi banget dan player ini udah gacha kayak hampir 100 lebih ya sisa black ticket itu 181 dan dia masih belum dapetin metal knack SSR jadi dia dapetin SSR tapi cuma Kabuto boys wah harus sampai berapa kali dia gacha ini ya biar dia dapetin yang metal knack nya ini parah sih ini udah sisa 171 black ticket loh apakah dia akan dapet dan dia dapet SSR lagi dan ini kayaknya metal knack kayaknya ya sobat tulisannya itu pendek sih ini dan juga kita liat aja lah ya wih ya dong wih gila boys gak ada O-bank player ini pernah sedapetin dong metal knack nya dan dia ngebuka port nya lagi emang ya kalau kita itu kalau udah cinta sama suatu game kita bakal talk up kita bakal support game itu tuh dan BP dia naik jadi 1.800.000 uh langsung 1.900.000 loh cuma dari perk doang dan dia udah gacha nya itu sebanyak 150 kali tapi kalau sultan kayaknya gak bakal puas sih cuma gacha segitu doang kayaknya dia bakal habisin sampe habis sampe 180 dia dapetin bonusnya siapa tau nanti bisa dapet lagi kan satu lagi metal knack nya kayaknya dia niat banget ini tuh dapetin metal knack nya ya sayang sih kan 30 kali gacha lagi bisa dapetin satu lagi metal knack lumayan tuh untuk naikin limit break nya dan sekarang player ini udah gacha sebanyak 180 kali deh ya udah 180 kali dan dia udah ambil hadiahnya oke boys itulah video kali ini review dan reaction gue mengenai gacha metal knack oleh player player sultan di server induk gak ada obeng sumpah langsung dapet 40 loh siapnya bisa di upgrade limit break nya sampe bintang 2 atau bintang 3 jangan-jangan itu ya oh iya kalo kalian yang udah gacha kalian dapetin metal knack nya berapa kali gacha nih atau jangan-jangan kalian malah pensi nih karena gak dapetin yang si metal knack nya kalo kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya dan pilih yang all agar kalian dapet notifikasi setiap video game baru yang gue upload dan jangan lupa share video gue di sosial media kalian di facebook whatsapp instagram semuanya jangan lupa selalu bersyukur terima kasih dan tadaa selamat menikmati terima kasih